Berkunjung ke kuburannya Nabi Musa Ziarah Nabi Musa dulu dalam kuburannya Bagi Nabi Musa Kemuliaan Musa lagi salat di atas kuburannya Raya kuburannya manisolli Kemudian baginda dibawa Ketempat yang disitu Nabi Musa Mendapatkan tajari dari Allah Ta'ala Jabat Tursinah Ziarah disitu juga berkunjung Kemana lagi? Berziarah ke tempat lahirnya Nabi Isa Betlehem Betlehem Allah Allah Sekarang di luar Oke siap Diajak abis itu kemana? Kebaiklah Tempat apa itu tempat lahirnya Nabi? Jadi diajak menziarahi Momen-momen bersejarah Tempat-tempat bersejarah Ini penting Kita dapat mengetahui Apa namanya tempat-tempat yang mulia Tidak para pendahulu kita Itulah generasi yang mulia Generasi yang menghormati pendahulunya Mereka yang mempunyai masa depan Tapi kalau seandainya generasi Mereka menjadi nabi para pendahulunya Dipastikan generasi itu Tak akan punya masa depan nanti Kita bisa ambil gini Jadi bagaimana Nabi Allah SWT diajak Sama Malaika Jibril Untuk menziarahi tempat-tempat bersejarah Pendahulunya Padahal siapa yang lebih mulia? Nabi Muhammad yang lebih mulia Ada yang menjelit ya kok Ziarahkan Nabi Musa Ziarahkan Nabi Isa Enggak Biar umatnya pada faham Nah Ziarah Dan kunjungilah para pendahulumu Walaupun kau lebih mulia Nah begitu Diajak sampai akhirnya ke Baitul Mat Maksudil Maksudil Aksur Yang penuh Barakah Yerwah Disitu Disabut oleh para Bia dan Bursali Masya Allah Burok diikat disitu Jadi ceritanya Burok itu enggak naik ke atas Burok cuma dipakai Cuma di Isra'u sahaja Baru Mereka Yurid sama Mereka Muhammad naik ke atas Langit pertama Alam pertama Alam dunia Alam dunia itu Isra'u Alam kedua Alam langit Bisa mulai naik ke langit Langit naik ke atas Untuk pintu langit pertama Ini bisa ada faedah Jadi dalam Isra'u Banyak faedah Itu bisa nambil faedah Dari segi Agama Ini banyak sekali Faedah dari segi Adam Bagus Ada juga Faedah yang kita bisa ambil Faedah dari segi Management Lalu Coba kita perhatikan Nah ini Ketika yang mau naik ke langit pertama Sama Malaikat Apa namanya Penjaga pintu Langit pertama Dicegat dulu Jibril Ngetak pintu Tak, tak, assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa Aku Jibril Siapa yang bersamamu ini Oh ini Muhammad Awakan Apa sudah diutus Ia Sudah diutus Baru dibukakan pintu Baru masuk ke langit pertama Dipastikan Sudah diutus Sudah Bismillah Baru masuk Itu bukan Coba yang pertama Di tiap langit Ditanyain Tugas pintu Siapa ini Siapa yang bersamamu Sudah diutus Sudah Baru dibuka Baru disambut Disambut Dalam riwayat itu kan Ulamat bilang Sebenernya Itu Apa yang namanya Menjaga pintu Langit pertama Teruas Sampai ketujuh Itu malaikat Kalau dari segi Atasan bawahan Malaikat Jibril Jauh di atas mereka Bisa Malaikat Jibril Yang tidak memakai Izan-Izanan Robos Jadi itu Bosnya kok Malaikat Jibril Bawa sebawa Bani Muhammad Makhluk yang paling mulia Gak usah pakai Ditanya-tanya Sudah diutus belum Langsung aja Mas Makhluk yang paling bisa Tapi enggak Ngak-ngak-ngak Nyetap dulu Ditanya Jawab Ini operasi Apa ya Begin Droganti Sudah diutus belum Sudah Kenapa kita tanya Karena begini Ceritanya Jadi ceritanya Isra-Ira itu Langit itu Mengeluh Kepada Allah Dan pembunyi langit Juga mengeluh Kepada Allah Ya Allah Kau karuninya kan Bumi Keutamaan yang luar biasa Kekasihmu Senantiasa pagi Siang malam di bumi Pengbunyi langit Juga mengeluh Ya Allah Enak Pembunyi langit Yang di bumi Ketemu Selamat Bingung Terus Kepada kami Yang di langit Kapan bisa ketemu Maka Allah Janjikan Akan ada Suatu malam Aku akan Dabak kekasih Pada kalian Mereka Mereka menunggu Tunggu Nah ketika Tunggu Nah Ketanya Sama Malaikat Pengbunyi langit Yang pertama Apakah ini Saatnya Yang kami Dinyanggikan oleh Allah Iya Ini langsaannya Baru dibuka Baru mereka ngiram Wah Itu dia Itu artinya Pertanyaan Sudah diutus Sudah Dibuka Baru mereka Tunggu Ini adalah Momen yang mereka Tunggu Faedah Disini yang kita bisa ambil Bisa saja Nanti Selama Nyerong Selama mereka Cepet naik atas Gak pakai Ezin-ezin Tapi kagak Yang namanya Peraturan Harus Di Jalan Nah itu Pertanyaannya Jerman Jerman Paraturan Ya jangan Wala Ini bos Peraturan Memandui peraturan Allah Memandui peraturan Walaupun dia Kepala dari Malaikad Tapi tetap Nah tahu Itu dulu Dizin dulu Di progresi Dijawab Disambut Habis itu Terus ke atas Di langit pertama Ketemu sama Nabi Ada Langit kedua Ketemu sama Apa namanya Nabi Yahya Nabi Zakaria Sama Nabi Yahya Zagaria Sama Nabi Isa Langit ketiga Ketemu Nabi Yusuf Langit keempat Ketemu Nabi Idris Langit kelima Ketemu Nabi Harun Langit keenam Ketemu Nabi Musa Langit ketujuh Ketemu Nabi Ibrahim Nah Ketemu Nabi Ibrahim Sebenarnya disini ada pesan Nanti Ceritain Kita sampaikan Pesannya Nabi Ibrahim Karena Beliau Ada pesan Untuk kita Sebagai umat Nabi Muhammad Beliau bilang Wahai Muhammad Sampaikan Kepada umat Dua berkara Apa itu Yang pertama Sampaikan Salam Dari Ibu Kata Nabi Ibrahim Ini yang kita Jawab Salam Waalaikasal 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 Tempat yang Malaikasal Menop Ada siapa yang Sidrut Pemuntaha Apa Sidrut Pemuntaha Pohon yang Sangat besar Baginda Ceritakan Sidrut Pemuntaha Pohon Yang daunnya Bentuknya Kaya Kupilnya Gajah Tapi panjang Kalau orang berjalan Di salah satu daunnya Itu Itu perlu berjalan Lima Tuh Tahun Satu Daun Si Ribuan Daun Yang Ridang Buh Guti Itu namanya Sidrut Pemuntaha Di tengah-tengah Sidrut Pemuntaha Ada rumahnya Malaikasal Jibril Nah Itu Malaikasal Jibril Tinggal Di tengah-tengah Sidrut Pemuntaha Sampai Bang Fahd Yang penuh Dengan Jahaya Baginda Ngajak Malaikasal Jibril Ayo Maju Jibril Jibril Bila Ya Rasulullah Sudah Aku Bisa Maju Lagi Sebenarnya Aku Tidik Izrin Untuk Singsan Tapi Cuma Balani Sehaja Aku Izrin Tapi Sudah Aku Tidik Tidik Jibril Justru Nanti Butuh Hete Yang Tidik Banyak Orang Tapi Sekarang Tidik Ya Ya Rasulullah Tidik Aku Di sini Tempatku Maju Walau Satu Ya Rasulullah Ini Cahaya Kalau Aku Maju Apa Terbakar Tapi Kalau Apa Yang Menembus Ke Dalam Jibril Selangkah 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 Hanya Namah Satu Langkah Mulai Melangkah Satu Langkah Melangkah Langkah Pertama Langkah 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 Jadi Burung Pipit Kecil Siut Menciut Anak Bisa Maju Ketika Kau Maju Dapat Maju Dan Terus Ketika Kau Bertemu Dengan Allah Sampaikan Salam Apa Salam Sampaikan Al-Tahiyyat Al-Barakatuh Salawat Al-Tayyib Al-Barakatuh Jibril Pesan Sampaikan Salam Akhirnya Bagi Assalam Bertemu Al-Barakatuh 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 Mula Bagi Assalam Ingat Salam Yang Dibasarkan Al-Barakatuh Al-Barakatuh Allah Al-Barakatuh Al-Barakatuh Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi 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 Salam Sajat Kepada Mu Wahisan Nabi Warahmatullahi Al-Barakatuh Al-Barakatuh Salam Untuk Nabi Sahaja Nabi Assalamualaika Bagi Nabi Menjawab Lagi Assalam Sejahtera Senang Tiasa Terlimpah Kepada Kudarimu Ya Allah Dan juga Wa'alaibadillah Is Al-Barakatuh Padahal Allah Nabi 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 aku menyatakan semua hampa Allah yang soleh maka setiap hampa Allah yang soleh ikut serta dalam karunia isra'i raja di malamnya Allah menjalani hampa ada satu murid menanya sama gurunya Ustaz gimana sih jadi orang yang soleh anda ingat termasuk wa'alaibadillahi solehin masuk dapet salam dari Allah Ta'ala juga gimana caranya untuk menjadi hampa Allah yang soleh apakah harus punya ibadah tertentu jadi orang soleh Ustaz gimana gak ingin kok gampang mau jadi orang soleh gampang satu kuncinya mendoakan orang tua ini ngendoakan orang tua kan kalau ini ngendoakan orang tua ngendoakan orang tua ngendoakan mereka bikin soleh banget kalau ini banyak ibadah tapi gak ngendoakan orang tua gak soleh banget jadi sama orang yang hamurin jadi intinya itu dia banyak-banyak itu kau jadi orang soleh kau dari mana ini dalilnya nah gurunya bilang lah bukannya ada hadis bila mana anak adam wafat semua amalnya terputus itu ini tiga yang pertama ilmu yang manfaat yang kedua sedekah yang mengalir yang ketiga awwaladun solehun anak yang soleh siapa anak yang soleh yang mendoakan yang ini berarti anak yang mendoakan orang tua dia adalah orang yang soleh Allah maja'ala minaswad amin amin berlalu berlalu semua menghuni langit asyadu an la ila ila barua asyadu an la muhammad asyadu an la muhammad ikhwan ini akhirnya kemudian banyak percakapan antara Allah dan baginda yang terjadi dan tidak dibuka rahasia itu oleh Allah fa'a'uha ila afihi ma'a'uha ma'a diisi mausul silahnya mubham halal ayyuz rinnahu illa ila kan lita'udhi maka iya Allah telah muhafib kepada nebinya pada asal itu apa yang telah diwajukan apa iya adik baginda ketika menciptakan ini baginda bilang kemudian aku diwajukan berikutnya tidak aku bisa buka sekarang yang terbuka daripada peristiwa itu itu salah pertama tadi tahiyyadun barakat yang kita baca di tashawad apa yang terjadi kita kan sering dengar Nabi Allah bawa hadiah ke kita sholat lima waktu itu hadiah dari sahabat tau gak hari kak kena deh kenapa sih sholat lima waktu dihadiahkan di saat itu intinya perjumpaan baginda lagi dengan Allah perjumpaan pesan kekasih dengan kekasihnya Allah ta'ala mau mengabadikan perjumpaan ini Allah ta'ala mau ada reunian atas perjumpaan ini ini perjumpaan harus dinostalgiakan dengan apa? dengan sholat silahkan wahai muhammad kau berjumpa denganku seperti perjumpaanku ini aku bukakan momen untukmu bukan untukmu sahaja juga untuk membuatmu silahkan mereka berjumpa denganku ini adalah perjumpaan pertama kita silahkan bagi mereka yang mau berjumpa denganku minimal sehari lima kali nah itu akhirnya menjadi sholat lima waktu nah oleh karena itu baginda bersabda dalam hadithnya sholat mi'rajul mu'min sholat itu adalah israq mi'rajnya orang rasulullah selalu menaik israq mi'raj tiba-tiba sudu hadinya begitu kita pas mau sholat harus berhutu-hutu bersuci dari hadas bersuci dari najis bersuci dari pikiran dunia pas mau sholat lepaskan pikiran dunia dari benak bukankan kita menambangkan apa namanya takbir allahu akbar dengan angkatan apa hati angkatan angkat tangan melemparkan semua dunia pikiran dunia ke belakang itu artinya allahu akbar yang artinya hanyalah engkau dan allahu akbar itu artinya angkat tangan ketika tak takbir apa artinya bersuci membersihkan wajah tangan kaki rambut intinya ulu bersuci sucikan hatimu dari semua pikiran selain allahu akbar nah itulah sholat kalau kita sholat dengan mengenang peristiwa isrami senantiasa kita bernostal ikut serta dengan nabi dalam apa dalam reunian pertemunya dengan allahu akbar di setiap sholat kita maka indah sholat itu gak akan lagi kita menganggap sholat sebagai berbah semoga Allah jadikan sholat yang berbah insyaAllah amin faedah terakhir disini lagi sampaikan ketahuilah israf merah adalah karunia yang besar kita mendapatkan karunia itu gak gratis maksudnya gak free karunia sebelumnya ada penderitaan wafat istrinya wafat lamanya di capci maki di to'if di kusir dari to'if baru Allah berikan israf dan merah sebagai karunia atas lolosnya nabi sallam dari ujian begitu pula seorang mu'min ketika dia bisa lolos dari satu ujian maka Allah akan memberikan karunia yang besar daripada ujian ujian gak seberapa kebesaran israfnya dengan ujian yang baginda dapatkan setiap setiap satu kesulitan Allah akan balas dengan minimal dua kemudahan dalam hukumnya Allah gak ada satu satu kesulitan lawannya minimal dua dua kemudahan maka Allah berikan kita kemudahan yang terduga dalam kesulitan yang kita lewati Allah jadikan kesulitan yang biasa terkulang ibadah kita pada setiap sorot kita maka bukakan tidur menajatnya kepada kita Allah izinkan lidah kita untuk menulajat dengannya di malam hari Allah izinkan kita untuk masuk dalam rombongan orang-orang yang senantiasa dijamunya diundangnya untuk menulajat dengannya berpasangan yang seperti malam terakhir insyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi